selamat pagi siang sore dan malam balik lagi bersama gue Yoga di game yang satu ini Firetile Force Unit nah kali ini kita akan membahas tentang game ini auto dan tidak auto ya jadi kalau mungkin di game lainnya kita akan menganggapnya auto itu enggak seru auto itu enggak enak nah jadi untuk di game ini itu jadi pengecualian ya karena apa ketika kita ketemu auto di game ini kita bakalan seenggaknya bisa di idel aja lah udah bisa di auto skillnya atau dan lain-lain ya itu kita bakalan bersyukur banget lebih bersyukur banget daripada kita harus mainin secara manual karena kalau di game ini satu stage aja ya untuk mainin manual itu bisa ngabisin waktu 3-5 menit ya jadi untuk battle-nya kita bakalan ngeliatin battle-nya secara manual ya ini sekarang kita lagi ngerjain quest yaitu challenging jelal ini namanya ya dan disini kita bakalan masuk ke stage 2-nya nah seperti ini ya untuk battle-nya nah ini belum di biar lebih enak dilihat ya ini kita kayak semua nah seperti ini dia tampilannya jadi ini kayak gini cara bermainnya kalau manual kita pilih skill ya kita pilih target dan udah kita tinggal tungguin turunnya berakhir dan kalau di game nih partnernya itu berjalan otomatis ya jadi teman-teman kita ini jangan ada di sini ini berjalannya otomatis dan ini ini bukan party jadi ini hanya karakter yang kita miliki yang bisa kita masukin kedalam tim kita sendiri gitu jadi seperti ini dia secara bermainnya dan kalau misalnya manual ya selama ini gitu maksudnya kalian tidak ada pertempatan untuk battle-nya juga jadi kita bener-bener mikirin strategi musuh mana dulu yang harus di kalahin jadi biar tim kita dapat advantage kayak misalnya sealernya dulu yang kita kalahin atau healernya dulu biar musuhnya nggak bisa menambahkan darah atau menghidupkan timnya gitu ya jadi ya bisa lihat masih seperti ini ya kita milih skill untuk karakter kita kita milih skill untuk pet kita dan juga kita pilih target dari skill yang karakter utama kita mau pakai dan juga nah seperti ini ini kita pakai shield ya atau buff untuk defense kita klik disini guardian shield lalu kita pilih lagi karakter kitanya nah sekarang kita menuju ke pet kita nih pet kita mau jalan seperti apa karena disini pet gua nggak bisa gunain magic ya bukan karena bukan pet magic jadi dia nggak ada untuk bagian magic ya jadi hanya bisa kita attack biasa kita serang ke musuh ya langsung kita pilih darahnya yang masih banyak itu nah jadi ketika mati gini pet kita tidak berganti target karena kalau pet kita berganti target itu berarti target sebelumnya sudah di kalahkan gitu ya nah ini sekarang kita masuk dalam status rest kita bisa lihat disini dengan cara mengklik karakter kitanya lalu nah ini buff yang dimiliki sama karakter utama kita ya jadi semuanya jelas ada disitu karakter kita bisa jalan atau enggak karena disini nggak bisa jadi kita protect aja kita lindungi pet kita terus kita serang musuh yang terakhir ini yang darahnya masih banyak biar jadi dia nggak pindah kita target ya nah seperti itu juga target yang sebelumnya ya di kalahin nah pet kita nyerang target yang masih hidup Hai karena ini bakalan berpindah otomatis juga kalau target yang dia tujuh itu sudah di kalahkan Hai nah sekarang misalkan kita pengen support temen kita kita pilih Hai wise proverbs ini ya skillnya kita klik nah disini hanya dilingkarin teman kita doang berarti nih kita menjadi support disini kita klik Wendy lalu kita klik lagi musuhnya untuk skill pack nah tadi Wendy nya dilihat ya itu dapet buff juga dari kita yaitu mana ya nah ini autonya tuh hanya ini jalan-jalan aja cuman pas battle ya ini kita lakukan sendiri manual nah sekarang kita masuk ke Guardian nah kita buff jadi kita sendiri kalau kita serang pilih musuhnya untuk petnya kita pilih musuh utamanya bosnya karena bosnya itu biasanya punya darah paling banyak di jam ini diri hati karena kenapa ini harus dimainin secara manual kenapa enggak auto aja karena gini perbedaannya kalau di dalam game ini itu sangat-sangat kelihatan jadi kalau ketika kita kita auto itu enggak bisa dibilang hanya semuanya semakin cepat atau semuanya bakalan backpack aja gitu tapi enggak kok terkhusus di game ini ketika kita melakukan auto kita bisa bikin battle-nya semakin cepat karena pertama kita bisa pilih skill yang kita mau dan yang mana yang akan kita tuju untuk penggunaan skill yang itu jadi itu bisa dibilang mempercepat battle ya oke seperti itu bisa mempercepat battle yang misal pun misal pun kita mau berubah pengen udah di AFK dulu gitu pengen dilewatin dulu untuk permainannya ya udah kita tinggal pilih nanti ya di turn selanjutnya kita tinggal pilih langsung aja ubah jadi auto biar si ininya bergerak sendiri nah disini ada tulisan auto di pojok sini pojok bawah kanan ini kita tinggal klik aja autonya ini kita bisa pilih nah ini skill apa yang di turn selanjutnya cara kita mau pakai dan ini skill apa di turn selanjutnya yang mau pet kita pakai nah karena pet gua disini adalah tipe fisikal dia nggak punya magic sama sekali yang kita tinggal pilih ya misalkan turn selanjutnya kita mau pakai yang mana nih kita pakai ini aja skill yang berbeda ya biar melihat perbandingannya nah jadi di awal pertarungan itu akan ada hitung mundur sebanyak tiga detik nah itu ketika ketiga detik dulu sudah lewat skill auto yang kita pilih itu bakalan menjadi pilihan di turn tersebut jadi per turn-nya nah ini kita bisa lihat di sini musim sudah baru lagi kita cancel seperti itu tinggal segampangnya deh tinggal ganti di cancel aja jadi dia bakalan masuk ke mode manual lagi dan kalau mau tahu lagi di turn ke-2 atau kita mau tinggal gitu misalnya ya udah ganti aja ininya auto di klik terus kita ganti skillnya karena sekali ini tiga turn itu maksudnya bakalan rest kita ganti yang misalnya seperti ini karena dia ketika kita punya status rest untuk si karakternya itu ya turunnya akan dilewat ya karena nah seperti kecapaian gitulah nah ini kita lihat tuh dia memakai skill yang di otokan ini lalu kita ganti lagi misalnya nah kalau di otokan itu target dari skill itu bakalan random nih mau itu buff ataupun skill attack itu bakalan random untuk ke musuhnya jadi ya ini jam dari blue jam web browser atau peninggal RPG seperti ini apalagi yang turun base ya seperti ini cara bermainnya jadi sedetail ini segampang ini dari zaman dulu jadi enggak cuma semuanya di full auto kita mau ngapain di video kita ngapain di video atau enggak jadi pilihannya kita auto semakin cepat atau kita manual semakin cepat gitu ya nah sekarang kita cancel auto diturun kelima ya ini tadi kita cancel auto ya seperti ini dia masuk ke mode manual lagi kita pilih lagi musuhnya dan ini bakalan lebih cepat kalau manual karena kita di sini stage-nya lumayan susah ya jadi ada bossnya ada monster jadi berbeda dengan stage atau musuh-musuh yang lainnya gitu yang misalnya semuanya hanya monster semuanya nggak ada nggak ada monster-monster boss gitu hanya monster biasa itu ya mungkin kalau di auto bisa lebih cepat karena darah masing-masing tapi karena ya di stage ini atau di quest ini memiliki boss tersendiri di masing-masing stage-nya nah seperti ini yang ikagura itu adalah bossnya jadi akan lebih cepat atau akan lebih baik kita mainin secara manual seperti itu ya dan nanti mungkin setelah habis ke sini kita skip aja langsung membahas ada bandel-bandel apa aja yang bakalan di beli nah ini sekarang stage ikagura udah kita kalahin ya dan ini tinggal stage terakhir yaitu jelal tapi kita bakalan ngebahas dulu tentang bandel di per level ya nah jadi di level sebelumnya itu gua ada bandel juga ya dan itu ya cukup worth lah untuk di dalamnya untuk dibeli jadi gue beli dan ini sekarang udah udah masuk ke level 50 nah ini ada limited bandel kita klik aja nah ini dia dapatnya dengan harga segitu setelah gua pikir-pikir sendiri ya ini menurut gua pribadi kayaknya bakalan skip ini karena apa disini pertama ada power quartz disini adalah krima dan disini ada random formation book nah kenapa disini ini bakalan di skip pertama karena kebutuhan untuk lakrima eh untuk power quartz ini kayaknya belum butuh banget ya karena mountnya juga belum terlalu punya banyak jadinya nggak ya mungkin sedikit nggak berpengaruh lah untuk cari ini lalu yang selanjutnya ada lakrima nah lakrima sendiri ini sebenarnya item yang sangat sangat langka ya untuk di drop atau didapetin juga itu sangat langka jadi sebenarnya untuk yang fokus untuk ngeupgrade partner ini butuh ini banget sih butuh lakrima banget untuk di upgrade parternya lalu selanjutnya formation nah untuk formation nya ini dia bisa dibeli pertama dan dia juga kedua itu bisa ada drop dari monster cuman ya rarity nya sangat langka sih kecil lah kemungkinan untuk drop formation Hai nah disini kita dapet 5 dan ini tetep ya mas di dalam itu juga masih random jadi ada kemungkinan kita nggak dapetin formation yang mau kita pakai gitu jadi random formation aja yang kita dapetin dan lalu selanjutnya ada disini gua sebanyak 50k 50k termasuk banyak sih ya untuk Hai gold dengan harga segini dan juga dapat diamond tentunya itu 660 nah sekarang kalau kita ngomongin diamond pastinya kita harus harus menghitung perbandingannya disini kita lihat harganya itu 149.000 Ayo kita masuk ke shop lalu masuk ke top-up nah ini hak tentunya harga 149 itu enggak ada di shop ya pastinya enggak ada untuk top-up enggak ada harga segitu karena dia harga tengah-tengah lah di antara 119 dan 219 jadi harga tengah-tengah dan juga dapet diamondnya di tengah-tengah yaitu sebanyak 600 Hai nah ini bakalan kayaknya bakalan gua skip ya karena Hai ya biasalah free-to-play way jadi kita enggak mungkin beli semua-semuanya yang ditawarkan kita akan memilih sesuatu yang kita butuhin ya dan didalemnya yang sangat-sangat-sangat kita butuhin baru kita beli gitu dan sebelumnya juga udah mikirin ini tentang gimana mall kita masuk ke limited diskon nah ini juga sebenarnya udah dipikirin mau beli ini atau enggak kan tapi karena ini ada magic tiket dan power korsanya 40 sebenarnya di sini bisa beli tiga kali ya di sini nah ini bisa lihat Hai karena kalau yang limited pembeliannya itu ada batasnya tapi kalau yang Hai enggak limited ya bisa Hai berkali-kali gitu karena ini limitnya hanya tiga ya kita hanya bisa 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 beli tiga seperti ini dilihat ya Nah ini kalau yang gak limited bisa Pak kapan aja bisa berapa aja dan disini juga di akun ini udah beli ini akhirnya jadi Halo Beach Pack ini untuk yang Halo Wipen dan ini kemarin belinya sebanyak lima ya karena ini lima-lima untuk semua ini ini mungkin akan beli ini juga karena ini dapet lima-lima kali beli di sini gimana masih kepikiran nah si goldnya ini mau diapakan atau mau dikemanakan karena ini jujurnya ya ini kan ada benefit terus kita lihat di sini ada event reclaim nah ini kemarin juga kelewatan ya karena lagi ya sibuk beberapa hal jadinya ini kelewatan karena tahun baru juga ini banyak kelewatan eventnya jadi kita nggak ngelakuin dua event ini dan dia untungnya di dalam game ini ada namanya event reclaim itu kita bisa reclaim misi yang terlewat kemarin untuk diklaim lagi di hari selanjutnya gitu ya dan ini ada beberapa pilihan yaitu pertama disini ada gratis nah ini nggak perlu bayar udah tinggal diklaim aja disini tinggal diklik nggak perlu mikir cuman sebesar hanya sebesar 70% jadi kalau di dalam itu event yang mengandung XP kita dapat XP karena divenik treasure hunt dan escort reporting nggak dapat XP jadinya XP nya nol ya bisa lihat di sini tapi ya kalau mau lihat hadiahnya di sini ada hadiahnya seperti ini ya ini ada yang 85% juga pembayarannya dengan gold ya jadi ada pembayarannya untuk 85% seharga seperti itulah bisa lihat dan ini selanjutnya ada 100% nah ini 100% seperti selayaknya kita mengikuti event tersebut secara 100% di hari sebelumnya seperti itu jadi ini ini sekalinya diklaim bayarnya pakai diamond dan ini ya harga segitu kalau misalkan kalian membutuhkan ini ya silahkan diklaim aja cuman kalau menurut gua pribadi kalau memang ingin banget yang 100% cari event yang dapetin XP gitu karena treasure hunt dan escort reporting nggak dapet XP dan hanya dapetin ya item dan silver ini itu nggak bakal dapat XP tapi kemarin kalau yang balam challenge ini kan dapat XP jadi kita bisa lebih baik ngeklaim pakai diamond atau pakai gold dan kalau gua sendiri selalu ngeklaimnya pakai gold ya kalau untuk yang balam challenge karena itu masih stuck di stage ke-10 nah untuk yang kedua event ini nah sebaiknya ini sekarang mana karena kedua resort ini diamond dan gold di akun ini masih mampu cuman kita ingat lagi sekali lagi free to play way gitu all the way jadi kita bakalan pilih untuk gratis ya kenapa karena ini hanya pertama item dan yang kedua adalah silver jadi ya mungkin masih bisa kita dapatin lah di lain waktu ini kita lagi sial aja tertinggal kedua event ini gitu ya sekarang kita reclaim nah jadi jangan takut ketinggalan nah itu kita dapat tiga ya dapat tiga map ya karena itu kalau kita ikutin secara benar itu dapat lima nah ini yang ini harusnya dapat 120 sekarang kalau kita reclaim 70% berapa nih totalnya kita lihat nah hanya segitu ya jadi dapat item treasure map dan juga silver sebanyak itu ya jadi lumayan enak ya jadi nggak harus pusing-pusing kalaupun kita ketinggalan waduh gimana nih kita ketinggalan kemarin atau nggak ketinggalan jauh banget tenang aja ada sistem seperti itu tadi kita kita masih bisa ngejar dengan cara membayar yang pakai gold atau membayar pakai diamond atau lebih baiknya lagi gratis aja kita klaim cuman ya harus terima 70% jadi segitu untuk penjelasan battle ya di video kali ini dan juga beberapa bundle ya yang update tentang akun ini apa aja yang udah dibeli dan kenapa aja yang akan di skip ini pasti bakalan gue infoin ya kalau ada badal-badal seperti ini lagi di video jadi jangan lewatin videonya untuk yang ngedenger tips-tips yang mungkin berguna dari channel ini dan jangan lupa di subscribe di sampai situ aja videonya gue yoga sign out